Anak-anak sumber akung, dari sini ada Laili, ada Hasan, ada Tama, adiknya Hasan itu Hafizah, soalnya itu kayak gak pernah, alhamdulillah keinginan sendiri dan dukungan dari orang tua Jarang-jarang Mahat Ali itu target tahfidnya selesai 30 jus, apalagi sampai 30 jus selesai sekali duduk Nama anak, misalnya? Namanya Anish, biasanya di panggap Mahidah, nama anak Syarifat, anak pertama dari Tiga, anak panjangnya Mahidah, Mugiridah Tanpa H Oh nama lengkap anak Rahimah Syarifat, nama Anishina Harjana, Sukhajir, Samim Uwil Alhamin, Flores, kabupaten Mongker Ibarat Oh kalau liburan anak seringnya kemana-mana Jadi kalau teman ajak kesini ya kesitu, kalau ajak teman kesana ya kesana jadinya kesana Karena kondok tahpit dan jarang-jarang Mahath Ali itu target tahpitnya selesai 30 juz apalagi sampai 30 juz selesai sekali gitu Banyak tahun ini ya lho nanti kalau masuk kondok lagi Jadi udah berat lagi penghafal mungkin nilai nyatnya juga berkurang nyatnya Pernah bilang ke apa itu kalau Pernah ditanya abis dulu semua ngapain merasa urges atau sekolah langsung gitu Bisa ditawarin mau sekolah gimana gitu kan Maunya di sekolah luar Sebenarnya sekolah Universitas luar Universitas luar Universitas luar Tapi kondaruloh dengan nilai yang bisa Tujuannya tahpit Seperti rekomendasin KEMH Dulu tujuan anak pertama tuh SMP Pengennya tahpit Tapi kondaruloh Anak dapetnya yang enggak tahpit Kebetulannya juga Alhamdulillah Pernah pesan terimu Tahu Jadi kalau masuk ke sini itu Tampak harus bebek dulu ya Sebenarnya saya sejak kecil itu Emang menghafal Al-Qur'an Alhamdulillah Allah Menterikan jalan kepada saya Alhamdulillah keinginan sendiri dan dukungan dari orang tua Dua-duanya Seiring berjalannya waktu Allah kasih saya keyakinan yang mantep Buat masuk ke kondok Mahat Ali Kita juga Tadi sudah disini ya berarti Direkomendasin orang tua ya Tapi aku sendiri ada keinginan Ada Keinginan sendiri juga Anda masuk sini Keinginan sendiri Dan Allah juga dapat dukungan dari orang tua Mungkin agak takut ya Soalnya baru pertama kali Anak Masuk ke Lingkungan menghafal Al-Qur'an Apalagi menghafal Al-Qur'an Yang mungkin Jadi tantangan baru buat anak Ya dulu kan Kayak ngerasa Oh ya Aku bahasa Al-Qur'an Ya udah Kayak ngerasa Betul semua gitu loh Ternyata pas masuk disini Al-Qur'an aja Sampai berapa hari gitu Bisa berbual di masyarakat Bisa menaruh Kan mikirnya Nah tadi itu kan Puan yang mempunyai itu kan Jarang-jarang yang Namanya berbual masyarakat gitu Nah disini Anggilan Kita agak mau nonton Bahkan di dalam gitu Bisa keluar Terus Ya rada bebas gitu Bisa belajar masak bareng-bareng disini Bisa ngerti Bisa belajar masak bareng-bareng disini Di tanggung itu Dengerti tanggung jawab Kepekaan juga Karena udah gede Dengerti Enggak harus diatur Udah harus Ngerti sendiri Oh ini baik Oh ini enggak Ini harus dikerjain Ini harus ditinggalkan Saya senang Karena disini Kita gak belajar formal aja Tapi kita bisa belajar Tentang masak Tentang belajar apa itu Tepuah Tentang Apa sih itu tanggung jawab Ujian tulis Ujian tulis Ujian tulis Ujian tulis Ujian tulis Berapa jus tampil Ujian tulis Ujian tulis Berjus Dari mana yang Boleh mana yang gak boleh Tapi kan Dari bebas Terus masuk lagi Kedalam Rikat lagi Rikat lagi Tadi ya Agak berat awalnya Agak berat awalnya Saya tuh gak pernah nyangat kan Gak pernah nyangat kok Gisa Tepang Soalnya Kalau Pengalaman anak Dulu kan Pada anak Gak tahfid Jadi kan Tahfid itu Cuma sebebas Program Terus Abel Jadi ya Lantunya Masih Kecekan Kecekan Sejauh ini tuh Dari awal Kona mikir Bisa gak sih Aku tuh Kefal Purna Alhamdulillah Ada satu Pematen Sudah Kepedapan baru Berarti Percahatan Perbaikan Perbaikan bacaan Alhamdulillah 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 Memudahkan Memudahkan jalan Ana Untuk menyapai target Ana yang Ana yang Targetin Bukan santri lagi Beralih menjadi Mas santri yang Disitu Kita Disuruh Disuruh Dituntut Dituntut Menjadi Yang lebih Dewasa lagi Kita Juga berbual dengan Masyarakat Masjid kita juga Bareng-bareng sama Masyarakat Kita sholat Bareng-bareng sama Masyarakat Dekat sama Anak-anaknya juga Alhamdulillah Ilmu baru Lingkungan baru Teman baru Pasti itu dapat Tapi yang penting Bagi saya Alhamdulillah Saya Mulai bisa menemukan Keping-keping hikmah Kenapa saya Masukkan diri Allah Kalau bawa saya kesini Dan itu sangat patut Untuk disyukuri Saya juga yakin Allah pasti menyiapkan Sesuatu di Saya berharap Pondok ini Menjadi tempat Terealisasikannya Impian masa kecil saya Semoga Allah Mengizinkan Adapannya Anda Bisa menyelesaikan Kargin Yang dari Pondok Dan dari Tawandria Jadi manusia yang Penampaan Jadi yang lebih baik Dari kemarin Pokoknya Jadi Bapak Allah Yang pantas Untuk masuk serta Allah Semoga bisa Istiqomah Bisa mengubah Luasakilmu Yang Saya berhubungi Di masyarakat Luasakilmu Saya paling berapa pun Nanti yang Anda dapat Anda bisa jaga Selalu Bisa menguroja Bisa mengamalkan Bisa Istiqomah Bisa menjadi Lebih baik Bisa Bisa Membanggakan Anak tua Sarasatan Atau Medi Halal Alpuran Jika Bimpi Yang Bisa Lebih baik Lebih baik Lagi Bacaan Yang Terus Bisa SPKOMAH Seberapa Anak Kalau Target yang Bersifat Tidak Wajib Misalnya Kasmi 31 Kalu Pengen 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 Tidak Pengen Pengen Diting Bisa Berapapun hafalan yang Anda dapatkan semoga selalu istiqomah dan selalu puroja'ah pokoknya Al-Quran selalu di hati harapannya Mak keluar dari sini tanpa maka Al-Quran itu begini doa Ustaz dan semoga menjadi hati terbaik untuk orang Pak Antunya aduh kalau manis tau untuk talent mahasantri kalau emang kalian ada keinginan untuk menghapal Quran jangan terlaku-laku untuk masuk mahatali kristal hujan kalau kalian ingin menjadi penghapal ulkas Al-Quran jangan terlaku untuk melangkah meskipun emang kelihatannya kelihatannya itu berdaya tapi kalau kita nanti udah coba melangkah nanti insya Allah itu akan bantu tambahnya yang ingin berusaha kesannya bener kan emm jangan terlalu dipikir terlalu berat dulu soalnya anak warnanya pemikir gitu Pak Ustaz belum apa-apa udah pemikir gitu ini kedepannya gimana? gimana? positif aja dulu pikirannya walaupun positif thinking percaya percaya kalau bisa seolah bisa dan just by the cover covernya Mas Ali maksudnya iya covernya cover ini hahaha masa-masa selit insya Allah akan terhati oh iya kesan anak-anak buat calon masantri insya Allah kakaknya baik-baik terus pokoknya ustadz-ustadznya juga ustadz-ustadznya ya insya Allah peraturannya tidak yang seperti kalian pikirkan jangan takut untuk menganggilan kan mencoba mengurau-urau rasa takut ini ada laily ada ibu eti ada ibu eti ibu eti tak berkeras ibu rady asya Allah ibu rady kayak ibu kita hehehe hafizah hehehe teker ibu yudi ibu atun ada ada mbak milah sama bayus Terima kasih telah menonton